Pendekar Lembah Naga, Jilit 65. Semenjak dahulu, ketika Li Seng datang bersama San Eng lalu timbul keributan, secara diam-diam Yap Kun Leong sudah merasa kasihan terhadap San Eng dan diam-diam dia melihat kesalahan yang tidak disadari dari istrinya, dari Chia Bun Ho dan Yap Pin Hong, sikap mereka yang tidak semestinya terhadap Li Seng dan San Eng. Oleh karena itu, melihat kesediaan suami istri pendekar itu untuk pergi ke Kota Raja dan menolong San Eng dari ancaman bahaya maut, dia segera berkata, memang tepat sekali apabila kalian berdua menemani Seng Ji, anak Seng, pergi ke Kota Raja menolong murid kalian itu, sebab Kota Raja adalah tempat yang amat berbahaya dan untuk dapat menolong murid kalian dari tangan pangeran Ceng Hong Hao, agaknya hanya kalian berdua yang akan sanggup. Biarlah kami berdua menjaga serta melindungi anak kalian Kong Liang di sini. Demikianlah, Chia Bun Ho dan Yap Pin Hong lalu pergi bersama Li Seng, melakukan perjalanan secepatnya ke Kota Raja. Akan tetapi ternyata mereka datang terlambat karena tepat pada malam hari mereka menyusup ke istana pangeran Ceng Hong Hao, San Eng telah mengalami penyiksaan yang luar biasa hebatnya. Baru lewat tengah malam tiga orang pendekar ini mendapat kesempatan untuk memasuki istana itu. In Hang yang memiliki gerakan bagaikan seekor burung Raja Wali itu menerkam seorang peronda di dekat taman, menotoknya hingga peronda itu sama sekali tak mampu bergerak maupun bersuara. Cepat kau katakan di mana adanya wanita bernama San Eng Li Seng berbisik sambil mengancam penjaga itu dengan cengkeraman pada tengkuknya. Jari-jari tangan Li Seng dibuat keras seperti baja sehingga penjaga itu ketakutan bukan main. Ketika totokan pada lehernya dibuka dan dia dapat bersuara, dia menjawab dengan tubuh menggigil dan suara gemetar. Di, di, kamar tahanan, di belakang. Hayo antar kami Li Seng berbisik lagi, jantungnya berdebar tegang. Dia tadi bertanya secara sembarangan saja karena tidak tahu harus mencari San Eng di mana. Dia telah mencari keterangan sebelum mereka menyusup ke dalam isana itu, dan dari keterangan yang diperolehnya dia pun mendengar bahwa pangeran Cheng Hon Hou mempunyai seorang selir baru, akan tetapi sumber keterangan itu tidak menyebut nama. Karena itu, sesudah mengajukan pertanyaan secara untung-untungan itu dan mendengar bahwa San Eng telah berada di kamar tahanan, dia terkejut dan juga girang. Akhirnya dia memperoleh berita tentang San Eng, meskipun berita itu amat menggelisahkan hatinya. Ketika akhirnya mereka bertiga tiba di tempat tahanan, lalu mengintai dari balik jendela, hampir saja Li Seng menjerit. Dilihatnya tubuh San Eng telanjang bulat terlentang seperti telah mati, dan seorang mongol berwok bersama para pengawal yang jumlahnya 11 orang sedang duduk makan minum di situ sambil bersenda gurau. Senda gurau mereka itu kotor sekali dan semua ditujukan pada tubuh San Eng yang dijadikan semacam meja tempat menaruh mangkok dan cawan. Ngek! Sekali saja menggerakkan tangannya, tawanan itu telah dibunuh Li Seng. Penjaga yang menjadi tawanan itu tewas tanpa sempat mengeluarkan suara dan kini, bagaikan seekor singa kelaparan, Li Seng telah menerjang masuk melalui pintu dengan kemarahan yang sudah tak dapat ditahannya lagi. Tia Bun Ho dan Yapin Hang amat terkejut melihat kecerobohan Li Seng, akan tetapi mereka berdua dapat mengerti alangkah hancur hati Li Seng menyaksikan kekasihnya diperlakukan seperti itu. Mereka sendiri pun merasa kasihan sekali melihat bekas murid itu, dan mereka pun ikut menyerbu, bahkan Bun Ho sudah mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar keemasan sebab itu adalah Hang Chu Kiam, pedangnya yang tipis dan biasanya digulung seperti sabuk pinggang. Li Seng mengamuk dasyat. Begitu masuk, sekali bergerak dia sudah membuat pecah kepala dua orang pengawal yang hanya sempat terbelalak saja kemudian roboh dengan kepala pecah terkena hantaman kedua tangan Li Seng. Yapin Hang menendang roboh dua orang pengawal dan cepat sekali Bun Ho menerjang orang Mongol yang kelihatan tangguh itu. Orang Mongol itu, Gaulanu, sudah meloncat berdiri dan menghunus goloknya, memutar golok dengan garang. Akan tetapi tiba-tiba saja ada cahaya emas menyambar. Dia cepat menangkis dengan goloknya sambil menggunakan tangan kirinya mencengkeram ke arah perut penyerangnya. Bun Ho cepat mengerahkan tenaganya ketika melihat golok itu menangkis pedangnya. Terdengar bunyi nyaring lantas golok itu patah. Pada saat tangan yang mencengkeram perutnya itu tiba, sinar emas menyambar dan lengan itu buntung sebatas siku. Gaulanu mengeluarkan teriakan panjang. Akan tetapi Li Seng sudah menubruknya dan menghantam dada orang ini dengan penuh kebencian, oleh karena orang inilah yang tadi mengeluarkan kata-kata menghina sekali kepada San Eng. Dia tahu atau dapat menduga bahwa agaknya orang ini yang memimpin para pengawal menghina San Eng, karena itu pukulannya dilakukan dengan sekuat tenaga, mempergunakan tenaga Tiantai Sintiang, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya. Des! Tubuh Gaulanu terjengkang, dari mulutnya menyembur darah segar kemudian dia pun terbanting dan tewas dengan tulang-tulang iga patah-patah. Eng Moili Seng sudah menubruk kekasihnya, melihat wajah yang matang biru itu, tubuh yang lungelai dan kain cilam yang berceceran darah. Dia lalu cepat menggulung cilam itu menutupi tubuh telanjang dari leher ke kaki, menggoyang-goyang pundak kekasihnya, memanggil-manggil namanya. Akan tetapi San Eng baru saja dicekoki cairan biru beracun dan diamasih pingsan. Sementara itu, beberapa orang pengawal telah berteriak-teriak, akan tetapi segera mereka direbohkan oleh Yap In Hang dan Chia Bun Hou. Dalam waktu singkat, semua pengawal yang berada di situ, mereka yang tadi mempermainkan tubuh San Eng dan memperkosa wanita ini secara bergantian dan kasar tanpa mengenal belas kasihan sedikit pun juga, kini telah roboh malang melintang menjadi mayat. Li Seng, cepat kita pergi dari sini. Dukung dia dan bawa lari, kami melindungi kata Chia Bun Hou kepada keponakannya itu. Li Seng segera memondong tubuh San Eng yang terbungkus kain cilam, lalu meloncatlah pemuda itu keluar kamar. Benar saja, teriakan terlakan dari para pengawal sebelum tewas tadi telah mendatangkan pengawal-pengawal lain, akan tetapi sekali ada cahaya emas berkelebat, maka tiga orang terdepan roboh ada pun yang lain menjadi terkejut sekali. Apalagi karena mereka hanya melihat bayangan tiga orang yang tak dapat mereka lihat dengan jelas, karena selain tiga orang itu memadamkan semua lampu yang ada dengan pukulan-pukulan jarak jauh, juga gerakan mereka seperti terbang cepatnya, sukar diikuti pandangan mata. Hanya dengan beberapa lompatan saja, tiga orang yang melarikan tawanan itu sudah menghilang ke dalam kegelapan malam. Kejar! Pukul Tanda Bahaya! Sebagian daripada mereka melakukan pengejaran, dan ada pula yang memukul Tanda Bahaya, dan keadaan di dalam isana itu menjadi kacau dan hiruk-pikuk. Pangeran Cheng Hon Hou yang sedang tidur pulas kelelahan sesudah menghibur diri dan hatinya yang kecewa itu dengan para selirnya, terbangun dan cepat ia berpakaian lalu berlari keluar. Dia bertemu dengan Hai Liongong dan orang Mongol tua. Selaka, ada orang yang sudah melarikan tawanan dan semua penjaganya dibunuh kata Hai Liongong yang kemudian turut melakukan pengejaran, menyusul para pengawal yang telah lebih dulu mengejar. Akan tetapi dia hanya dapat menyusul para pengawal, adapun bayangan tiga orang itu sudah lenyap dan tidak lagi diketahui ke arah mana mereka itu lari. Tentu saja pangeran Cheng Hon Hou menjadi amat marah dan dia cepat memerintahkan para pengawalnya supaya terus mencari ke seluruh kota raja. Dia merasa benar-benar dipermainkan. Dia, yang menganggap diri sendiri paling pandai, paling liai, kini didatangi tiga orang yang sudah membunuhi para pengawalnya dan melarikan tawanan tanpa dia dapat mencegahnya, bahkan mengetahui siapa mereka pun tidak karena tak ada seorang pun di antara para pengawalnya yang berhasil melihat ketiga orang yang mereka katakan bergerak seperti setan itu. Tentu saja lenyapnya San Eng itu membuat dia khawatir sekali karena surat dari Raja Sabutai itu belum dapat diketahui berada di mana. Akan tetapi hatinya agak terhibur kalau dia teringat bahwa wanita itu telah dicekoki racun dan dalam waktu tiga hari akan mati. Sementara itu, dengan memergunakan ilmu kepandayan mereka, tidak berapa sulit bagi ketiga orang pendekar sakti itu untuk lolos dari kota Raja membawa San Eng yang masih belum sadar juga. Akhirnya, menjelang pagi, mereka berhenti di dalam sebuah kuil tua di luar kota, di tepi sebuah hutan di sebelah selatan kota Raja. Setelah memeriksa keadaan San Eng, secara diam-diamnya Pin Hang mengutuk di dalam hatinya. Sebagai seorang wanita, dia lebih dapat mengetahui apa yang telah dialami oleh San Eng, dia dapat menduga dan membayangkannya, dan dia bergidik membayangkan kekejaman yang melampaui batas itu. Li Seng terlampau berduka untuk dapat mengerti benar apa yang telah terjadi pada diri kekasihnya, biarpun dia dapat menduga bahwa San Eng tentu telah mengalami siksaan luar biasa dan bukan tidak mungkin mengalami perkosaan. Ya Pin Hang membersihkan tubuh San Eng, lalu pergi mencari pakaian pada penduduk diusun di sebelah selatan hutan itu, kemudian mereka bertiga lalu mempergunakan tenaga sakti mereka untuk mengobati luka-luka dalam tubuh San Eng hingga akhirnya wanita itu mengeluh siuman. Begitu siuman, San Eng langsung mengeluarkan rintihan seperti orang menangis. Semua orang menjadi terharu melihat dan mendengar ini, bahkan Li Seng cepat merangkulnya dan ikut menangis. Eng Moi, ah Eng Moi, mengapa kau lakukan semua ini dia meratap di dekat pelingah kekasihnya. Mendengar suara ini, sepasang matu itu bergerak perlahan, lalu terbuka. Sejenak matu itu kosong sebab kesadarannya masih belum sepenuhnya, akan tetapi perlahan-lahan melirik ke sana sini hingga akhirnya pandang matu itu berhenti pada wajah Li Seng yang berada di atasnya. Kemudian, seperti digerakkan oleh sesuatu, sepasang matu yang agak membengkak dan kebiruan bekas pukulan itu terbelalak, bibir itu bergerak-gerak, akan tetapi agaknya sukar mengeluarkan suara, kemudian sepasang matu itu menjadi basah dan butiran-butiran air matu berjatuhan keluar. San Eng telah mengenali Li Seng. Eng Moi, kau sudah selamat Li Seng berbisik penuh keharuan dan kasih sayang mendalam. Li Seng Koko, kau, kau. Aku berada di sini, Eng Moi, dan kau dan aku tidak akan berpisah lagi, kata pula Li Seng dengan suara gemetar. Koko sekarang San Eng yang mulai teringat akan segala yang telah dialaminya, dan melihat bahwa dia belum mati bahkan bertemu dengan Li Seng dalam keadaan seperti sekarang ini, langsung menjerit dengan jantung rasanya bagaikan disayat-sayat. Li Seng merangkulnya, mendekatnya, menghiburnya, akan tetapi San Eng menangis terisak-isak. San Eng, sudahlah, kuatkan hatimu. Betapapun juga, semuanya itu sudah berlalu dan sekarang Engka sudah haman bersama kami, Yapin Hang yang keras hati itu pun tak dapat menahan runtuhnya air matanya dan dia memegang tangan bekas muridnya itu. Teringat dia betapa semenjak kecil San Eng ikut dengan dia dan betapa sudah sering dia tertawa gembira oleh kelincahan anak itu. San Eng menahan isaknya, lalu dengan muka basah dia pun menoleh ke arah Subo-nya, kemudian memandang wajah Suho-nya. Subo, Suho, mengapa Subo dan Suho mau pula menyelamatkan aku? Bun Ho menelan luda sebelum menjawab karena dia melihat istrinya tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Mengapa, San Eng dia mencoba tersenyum? Ingat, Engkau adalah murid kami, bukan? Dan Engkau adalah istri Liseng keponakanku. Tentu saja kami datang menolongmu dari tangan orang-orang jahat itu. Suho, Subo, tidak benci kepadaku, dan menyetujui perjodohan antara aku dan Koko Liseng. Sudahlah, San Eng, lupakan hal-hal yang telah lalu. Sekarang kami tahu betapa Engka seorang anak baik dan saling mencinta dengan Liseng. Tentu saja kami menyetujui, kata Yap Pin Hong. Dan kami tidak memencimu, San Eng. San Eng terisak, lalu menggunakan kedua tangannya menutupi mukanya. Akan tetapi, tiada gunanya, tiada gunanya. Apa maksudmu, Eng Doi? Percayalah, ibu sendiri tidak akan menghalangi kita menikah. Aku tanggung. Akan tetapi, San Eng menangis semakin mengguguk, maka Yap In Hong memberi isyarat kepada Li Seng untuk membiarkan Yahulu wanita itu, biar menangis untuk menuangkan semua perasaannya dan tidak boleh diajak bicara tentang perjodohan yang ternyata amat menyinggung perasaannya itu. Memang benar sekali pendapat In Hong ini. Setelah dia dibiarkan menangis mengguguk beberapa lamanya, akhirnya tangisnya pun meredah dan dia mulai merintih karena seluruh tubuhnya terasa nyeri-nyeri, terutama sekali dua kakinya yang luka-luka bekas kebakar. Yap In Hong sudah mulai memberi obat luka kebakar, dicampur minyak lantas ditutupkan pada luka-luka itu dan dibalut. Obat itu amat manjur, karena rasa nyeri itu segera tertutup oleh rasa dingin yang melegakan hati. Subo, terima kasih, kata San Eng lirih sambil memandang Subonya yang sejak dulu dianggapnya seperti ibu sendiri. In Hong tersenyum, teringat betapa dahulu di waktu masih kecilnya sering sekali San Eng mengucapkan kata-kata itu. Ahaha, betapa buta manusia apabila sedang dipengaruhi oleh kemarahan dan kebencian. Segala kebaikan orang yang sudah ribuan kali dilakukan akan lenyap begitu saja oleh satu perbuatan yang menyusahkan. Kini, sesudah tiada lagi benci dalam hati In Hong, baru nampak olehnya betapa selama menjadi muridnya, sebenarnya San Eng amat baik kepadanya. Memang demikian. Mengapa kita begitu terbiasa sejak kecil untuk menyimpan segala hal yang terjadi di masa lalu? Mengapa kita selalu mengingat-ingat perbuatan orang lain yang merugikan kita sehingga menimbulkan kebencian? Mengapa kita tidak mau menghapus semua itu, semua ingatan tentang hal-hal yang terjadi pada masa lalu, menguburnya dan tidak pernah membongkarnya lagi, akan tetapi menunjukkan seluruh pandangan metu kita, seluruh hati dan pikiran kita, seluruh keadaan diri kita lahir batin kepada apa yang terjadi saat ini saja? Mengapa kehidupan kita saat demi saat begitu tergantung kepada apa yang telah terjadi di masa lalu, yang mempengaruhi setiap gerak-gerak kita, setiap sikap kita terhadap orang lain? Kenapa kita harus menilai setiap orang lain dari perbuatan-perbuatannya yang lalu? Apakah keadaan manusia itu dapat ditentukan dari satu kali perbuatannya di masa lalu? Mengapa ada benci di dalam hati kita? Mengapa kita mengotori diri sendiri dengan segala macam kebencian, permusuhan, rasa iri hati dan sebagainya itu? Mengapa kita tidak mau mendobrak dan memerontak terhadap semua ikatan masa lalu itu dan hidup baru saat demi saat? Semua pertanyaan ini kiranya teramat penting untuk kita renungkan dan kita ajukan kepada diri sendiri. Melihat betapa keadaan kekasihnya telah agak normal kembali, Li Seng lalu menyiapkan bubur yang tadi sudah dimasak oleh En Hong, sesuap demi sesuap ke mulut kekasihnya. San Eng menerimanya seperti anak kecil, dengan pandangan metu, tak lepas dari wajah kekasihnya, dengan metu yang masih berlinang air metu, akan tetapi dia tidak terisak lagi. Sesudah San Eng selesai makan, dan Li Seng bersama paman dan bibinya juga sudah makan pagi, barulah Li Seng berkata, Eng Moi, maukah engkau sekarang menceritakan segalanya kepadaku? San Eng mengangguk, lalu dengan suara tenang, karena memang hal ini sudah dipikirkan sejak tadi, dia bercerita secara singkat, Koko, sebelumnya kau maafkanlah aku sebesar-besarnya bahwa aku sudah membuatmu banyak pusing dan berduka. Aku merasa sakit hati terhadap pangeran terkutuk itu setelah apa yang terjadi pada keluarga En Cimei Lan. Maka aku lalu menggunakan akal sehingga akhirnya aku berhasil menyelundup ke dalam isana pangeran Cheng Hon Hou sebagai, sebagai selirnya, dia berhenti dan menatap wajah Li Seng, akan tetapi wajah itu biasa saja karena memang sedikit banyak Li Seng sudah menduga tentang hal itu. Akhirnya aku berhasil mendapatkan rahasianya. Ternyata pangeran itu bercita-cita untuk menggulingkan kedudukan Seri Baginda Kaisar dan merampas tahta kerajaan. Ahaha tiga orang itu berseru kaget dengan berbareng, tidak menyangka bahwa kesitu jalannya cerita yang akan mereka dengar. San Eng lalu menceritakan tentang kedatangan Hai Liongong Fang Tec dan dua orang Mongol utusan dari Raja Sabutai yang membawa surat berisi rencana persekutuan antara pangeran Cheng Hon Hou dan Raja Sabutai, rencana penyerbuan mereka untuk merebut tahta kerajaan. Aku melihat kesempatan baik sekali, maka aku lalu melarikan surat itu berikut laporanku tentang fitnah yang dijatuhkan atas diri Suhu dan Subo, atas diri Yapkun Liong Lociampu dan ibumu, Koko. Semua itu lantas ku larikan dan ku serahkan kepada Menteri Liong yang sebelumnya telah ku selidiki dan ku tahu sebagai seorang Menteri yang amat setia kepada Kaisar. Aku menyerahkan itu dan mohon kepadanya agar secepatnya dilaporkan kepada Kaisar. Sesudah itu aku bermaksud melarikan diri dari Kota Raja, akan tetapi, pangeran terkutuk itu menangkapku dan, dan aku disiksanya, disuruh mengaku di mana adanya surat-surat itu, akan tetapi sampai mati pun aku tidak suri mengaku, biar mereka siksa aku, biar mereka bunuh aku. Ah, muridku, engkau telah berjasa untuk kerajaan. Engkau sungguh mengagumkan, tidak mengecewakan menjadi murid kami. Chia Bun Ho berseru kagum dan girang, sekaligus juga bangga bahwa wanita ini adalah muridnya. Suhu terlalu memuji. Aku hanya seorang durhaka. Engmoy, jangan bicarakan hal itu lagi. Engkau sudah dimaafkan, dan engkau pun harus memaafkan kami. Sekarang tidak ada apa-apa lagi, engkau akan menjadi istriku yang sah. Sepasang mati yang agak piru karena pukulan itu terbelalat, seolah-olah dia tak percaya akan apa yang baru didengarnya, kemudian dia menggelengkan kepalanya keras-keras. Tidak mungkin, koko, tidak mungkin, aku, aku terlalu hina dan rendah untukmu. Engmoy, apakah engkau masih tetap tidak dapat melupakan sikap keluarga ku yang lalu? Apakah engkau tetap bersakit hati dan tidak mau memaafkan Li Seng memohon, aku mintakan maaf kepadamu untuk sikap ibuku yang lalu, engmoy? Dan kami pun mengharapkan maafmu, muridku kata Yap Pin Hong. Ah, tidak, jangan salah sangka. Suhu dan subo, sikap suhu serta subo terhadapku memang sudah sepantasnya, aku bukan sakit hati kalau aku berkata bahwa aku terlalu rendah dan hina bagimu, koko, lebih-lebih sekarang. Bagiku, sekarang engkau makin agung, moy-moy, aku makin mencintamu. Tidak, jangan lupa, koko, aku sudah menyerahkan diriku kepada pangeran terkutuk itu, membiarkan dia mempermainkan diriku sebagai selirnya, bahkan aku sudah melayaninya sebagai selir terkasih selama hampir dua bulan. Cukup. Aku tidak peduli dengan itu semua. Sekali waktu aku akan berhadapan dengan keparat itu. Aku tidak menyalahkan engkau, engmoy. Engkau melakukan hal itu karena engkau ingin mengorek rahasianya, dan engkau melakukan semua itu dengan perasaan tersiksa, demi menyelamatkan keluarga Chin Ling Pai. Aku tahu benar akan hal itu. Wajah itu memandang dengan pucat lantas sepasang matanya mereduk. Koko, hal itu bukan apa-apa bagimu. Ah, tapi aku, aku telah mereka siksa, tahukah engkau apa yang dilakukan pangeran itu? Dia menyerahkan aku kepada mongol berwok dan belasan anak buah pengawal, dan, dan mereka itu, mereka itu memperkosaku secara biadab, berganti-ganti sampai aku pingsan. Jahana mereka. Mereka semua telah kubunuh liseng mengepal tinju dan matanya berubah merah. Nah, engkau tahu sekarang betapa diriku semakin kotor, Koko. Aku tidak berharga sedikit pun juga lagi bagimu, aku, aku. Jangan bicarakan lagi hal itu, engmoy. Aku tetap mencintamu. Dengar, jangan sampai engkau tidak percaya padaku, jangan memandangku seperti itu, aku mencintamu, bukan mencinta tubuhmu saja, aku akan tetap mencintamu biarpun engkau menjadi bagaimanapun juga. Koko Saneng menjerit, liseng merangkul dan mereka berdua bertangisan. Yapin Hang dan Chia Bun Hou saling pandang lantas mati mereka juga basah. Belum pernah mereka menyaksikan cinta kasih antara pria dan wanita seperti kedua orang ini. Perasaan hati Saneng seperti diremas-remas rasanya. Tadinya dia telah bertekad untuk mengorbankan diri bagi keluarga liseng dan dia pun akan mati dengan hati tenteram, karena dia sudah melakukan sesuatu, berkorban bagi pria yang sangat dicinta dan yang amat mencintanya. Dia tidak akan menyesal mati, atau bahkan kalau sampai ditinggalkan oleh liseng sekalipun. Akan tetapi, ternyata cinta kasih liseng tetap kepadanya, biarpun dia sudah menyerahkan tubuhnya kepada pangeran Cheng Hon Hou, walaupun dia telah diperkosa begitu banyak orang secara amat menghina. Dia menjadi serba salah sekarang. Mana mungkin dia hidup di samping liseng kalau ada kenangan seperti itu? Dia bisa menjadi gila. Mengapa dia melakukan kegilaan semua itu? Memang berhasil, akan tetapi liseng, tetap mencintanya dan akan merana. Kokodiah hanya dapat mengeluh. Dengan hati-hati mereka membawa pergi Saneng yang belum mampu berjalan sendiri karena sepasang telapak kakinya terluka berat. Mereka hanya melakukan perjalanan bila malam saja, sedangkan di waktu siang mereka bersembunyi. Mereka takut kalau-kalau akan tersusul oleh orang-orang yang mengejar mereka, yaitu anak buah pangeran Cheng Hon Hou. Bukan takut melawan, melainkan karena mereka harus melindungi Saneng yang masih luka dan lemah, maka tidak baik kalau menghadapi lawan-lawan tangguh. Tiga hari kemudian, mereka bersembunyi di lareng gunung kecil, dalam sebuah goa yang cukup lebar. Keadaan Saneng sungguh mengkhawatirkan dan suami istri pendekar itu merasa heran sekali. Mereka merasa yakin bahwa wanita bekas murid mereka itu tidak menderita luka di dalam tubuh lagi, akan tetapi kenapa kini menjadi semakin parah. Dan pada mukanya terbayang sinar kebiruan seperti orang keracunan. Li Seng sangat kelilisah, berlutup di samping Saneng yang direbahkan di atas lantai goa wa bertelamkan daun-daun kering yang mereka kumpulkan. Eng Moi, engkau kenapakah? Koko, dan Saneng tersenyum, hari ini adalah yang terakhir, aku, melihatmu. Eng Moi, Saneng, apa artinya ucapanmu ini? Yapin Hang juga berseru kaget. Mereka bertiga kemudian merubung Saneng yang kelihatan semakin payah, napasnya terengah-engah dan kadang-kadang menyeringai seperti sedang menahan rasa nyeri di ulu hatinya yang ditekannya dengan tangan. Hari, hari ini, aku akan mati, aku gerang sekali. Eng Moi, aku gerang karena berarti engkau akan bebas, Koko. Aku tidak lagi membebanimu. Aku tidak patut kau cinta, aku kotor dan hina. Eng Moi, ah, Eng Moi, jangan kau menyiksaku dengan kata-katamu itu. Saneng, apa maksudmu bahwa hari ini engkau akan mati? Chia Bun Hong juga turut bertanya sambil memandang tajam. Apakah engkau keracunan? Saneng menangguk. Mereka telah mencekoki aku dengan racun cairan biru dan, dan mongol berwok itu bilang, aku akan mati tiga hari kemudian. Eng Moi Li Seng berteriak dan menangislah laki-laki gagah perkasa ini. Saneng, mengapa engkau tidak mengatakan kepada kami kemarin dulu ya Pin Hong menegur dan wanita sakti ini meletakkan tangannya pada ulu hati muridnya, akan tetapi diam-diam dia terkejut sekali karena perasaan tangannya langsung bertemu dengan hawa yang amat dingin. Memang ku sengaja, aku tidak layak hidup lagi, hanya menyusahkan dan menyeret Li Seng Koko ke pecomberan saja, aku harus mati akan tetapi aku, aku puas mati dalam pelukanmu, Koko. Eng Moi Li Seng cepat merangkulnya sambil menangis. Paman, Bibi, tolonglah, tolonglah. Bun Hong dan In Hang memeriksa nadi serta pernapasan Saneng, akan tetapi mereka hanya menarik napas panjang dan menggeleng kepala. Racun ini hebat sekali, hawanya dingin tanda bahwa racun ini dari macam yang paling jahat. Apalagi sekarang, andai kata kemarin dulu pun sulit untuk menyembuhkan bila tidak mendapatkan obat pemunahnya. Koko, jangan berduka. Aku memang lebih senang mati, jika hidup di sampingmu, aku, aku akan selalu menyesal, aku bisa bila mengingat pengalamanku, Koko. Koko, kau jangan berduka, ku doakan kau hidup bahagia, aku, aku, Saneng terkulai dan tingsan. Tiga orang pendekar itu berdaya upaya, akan tetapi Saneng tetap tidak sadar sampai menjelang tengah hari dia menghembuskan napas terakhir dalam pangkuan dan pelukan Li Seng. Pemuda ini sudah kehabisan tangis, hanya termenung saja sambil memangku jenazah Saneng. Baru setelah dibujuk-bujuk oleh Chia Bun Ho dan Yap Pin Hong, dia mau melepaskan jenazah itu untuk dikubur di lareng bukit itu. Setelah pemakaman selesai dan jenazah dalam peti sederhana yang mereka peroleh dari dusun di luar hutan itu mereka timbuni tanah, Li Seng duduk bersilah di depan makam, tidak bergerak seperti patung. Wajahnya pucat sekali dan pandang matanya kosong. Senji, sudahlah, mari kita tinggalkan tempat ini, Chia Bun Ho berkata dengan suara membujuk. Benar pamanmu, Li Seng. Mari kita pergi, Yap Pin Hong menyembung. Tiada gunanya dipikirkan lagi. Saneng sudah tidak ada, sudah mendahului kita. Pergilah kalian, paman beserta bibi. Tidak tahukah kalian bahwa seluruh kebahagiaanku, hidupku, segala galanya, berada bersama Saneng. Biarkan aku sendiri di sini dengannya dan jangan ganggu aku lagi, jangan ganggu aku lagi. Kalimat terakhir ini diucapkan dengan suara setengah berteriak. Chia Bun Ho dan istrinya saling pandang, kemudian menarik napas panjang. Sejenak mereka memandang kepada pemuda yang duduk bersilah di atas tanah itu, kemudian Chia Bun Ho memberi syarat kepada istrinya dan mereka pergi meninggalkan Li Seng. Setelah jauh dari tempat yang menjadi makam Saneng itu, Chia Bun Ho baru berkata kepada istrinya. Biarkan dia sendiri. Dalam keadaan seperti itu, sukarlah untuk menghiburnya. Aku hanya khawatir bahwa kedukaan akibat kehilangan kekasihnya itu akan membuat dia membenci keluarganya, karena jalan pikirannya tentu mengingat bahwa perjodohannya dengan Saneng sudah ditolak keluarganya, bahkan Saneng pun mengalami kematian karena hendak membela keluarganya. Apakah yang kau maksudkan keluarganya adalah kita berdua? Kun Liong Koko dan Nci Giyokeng Yapin Hang menegaskan. Suaminya mengangguk sambil menarik napas panjang. Dia sudah dewasa, biarkan dia mempertimbangkan semua itu. Dia harus sadar bahwa kita semua melakukan segalanya itu demi kebaikannya, dan andai kata hal itu salah, apa boleh buat karena kita menolak karena mengingat akan kepentingan Li Seng. Chia Bun Ho menarik napas panjang, kemudian berkata, istriku, sekarang kita harus menyelidiki ke kota raja. Tidak mungkin apa yang sudah dilakukan oleh murid kita itu kita diamkan saja. Mendiang Saneng sudah memberi contoh kepada kita. Memang, dalam keadaan terfitnah seperti ini, kita tidak boleh lalu diam saja dan hanya bisa melarikan diri menjadi buronan. Kita tak boleh membiarkan saja dunia mengecap kita sebagai keluarga pemberontak, sehingga kelak anak kita pun dicap anak pemberontak. Kita harus berjuang membedela diri, menerangkan duduknya perkara kepada pihak kerajaan. Dan sekarang hal itu telah dipelopori oleh Saneng. Kita harus menyelidiki kepada Menteri Liang itu, apakah surat-surat dari Saneng itu sudah disampaikan kepada Kaisar dan bagaimana kemudian keputusan Kaisar terhadap keluarga kita dan terhadap pangeran yang hendak berhianat terhadap kerajaan itu. Yapin Hang mengangguk. Dan andai kata usaha Saneng gagal sehingga segala jerih payahnya yang sudah dikorbankan sampai kepada nyawanya itu hanya sia-sia, maka kita akan pergi menyerbu istana pangeran Jahanam itu dan membunuhnya. Aku pun berpikir demikian, sungguh pun hal itu bukan merupakan pekerjaan mudah. Mari kita pergi. Sepasang suami istri pendekar sakti itu lalu kembali ke Kota Raja, mempergunakan ilmu mereka yang tinggi sehingga mereka dapat melakukan perjalanan cepat sekali dan pada senjah hari mereka sudah tiba di Kota Raja. Dengan mudah mereka menyelingap memasuki Kota Raja tanpa diketahui oleh para penjaga. Malam sudah tiba ketika suami istri pendekar ini diterima oleh para pengawal di depan Istana Menteri Liang. Karena maklum bahwa nama mereka sudah banyak dikenal orang akibat fitnah pemberontakan itu, maka Chia Bun Hong tidak mau memperkenalkan nama mereka, hanya berkata, Harap sampaikan kepada Liang Tai Jin bahwa kami adalah sahabat-sahabat wanita yang pada beberapa malam yang lalu datang menghadap, dan kami mohon menghadap Liang Tai Jin karena urusan penting sekali. Mendengar ini, Komandan Jaga lalu bergegas melaporkan ke dalam, karena dia maklum bahwa wanita berbaju hitam yang datang menghadap Menteri beberapa malam yang lalu adalah seorang yang amat penting serta membawa berita yang amat besar dan rahasia pula. Dan memang benar dugaannya, begitu Menteri Liang mendengar pelaporan itu, dia segera berkata, cepat persilahkan mereka masuk ke ruangan tamu. Jaga supaya jangan sampai ada orang luar yang tahu akan kedatangan mereka. Chia Bun Hong dan Yap In Hang dipersilakan masuk dan diantar ke ruangan tamu. Di situ mereka baru ditinggalkan dan dipersilakan menanti sebentar, sedangkan para pengawal menjaga di luar. Chia Bun Hong dan istrinya yang ditinggal berdua saja di dalam kamar tunggu yang luas itu saling pandang, bersikap tenang karena mereka tidak khawatir akan sesuatu. Tak lama kemudian, pintu dalam terbuka dan muncullah seorang laki-laki berusia kurang lebih 60 tahun, bertubuh tinggi besar, berwajah lembut namun berwibawa, dan gerak-geriknya halus pada waktu dia memasuki kamar itu. Bun Hong dan In Hang cepat bangkit berdiri dan memandang, kemudian mereka cepat menjura dengan sikap hormat. Apakah kami berdua berhadapan dengan Menteri Liang yang terhormat Chia Bun Hong bertanya? Pria tua itu memandang dengan penuh kagum, sebab dia dapat melihat bahwa dua orang tamunya itu bukanlah orang-orang sembarangan, walaupun pakaian mereka sederhana saja. Benar, dan benarkah Jiwi masih sahabat dari Li Hiap yang memberikan surat-surat kepada kami? Betul, Tai Jin. Bahkan terus terang saja, kami berdua adalah guru-guru Mendiang San Eng itu. Mendiang? Ahaha, aku mendengar bahwa dia telah dapat lolos dilarikan teman-temannya dari istana pangeran Cheng Hong Hong. Benar, kamilah yang melarikannya namun kami terlambat dan diak keracunan, Siang tadi dia meninggal dunia, kata Yap Pin Hong. Ah, justru karena kematiannya maka kami datang menghadap paduka, Tai Jin. Murid kami itu telah berkorban untuk keselamatan keluarga Chin Ling Pai dan untuk keselamatan kerajaan yang terancam pemerontakan. Maka, kami ingin mendengar keterangan paduka tentang perkembangan usaha Mendiang murid kami itu. Semoga usahanya yang gagah dan yang telah dilakukan dengan korban nyawanya itu tidak akan sia-sia belaka. Duduklah, Tai Hiap, Li Hiap. Duduklah dan marilah kita bicara baik-baik. Sudah tentu begitu menerima laporan dari Nonasan Eng itu, aku cepat-cepat pergi, menghubungi pangeran Hang Cih dan bersama beliau, pagi-pagi tadi kami sudah pergi menghadap Kaisar. Terus terang saja, Sri Baginda Kaisar sendiri dan kami para pejabat yang telah lama mengabdi kepada kerajaan ini, tahu belaka bahwa keluarga Chin Ling Pai, sejak Mendiang Chia Keng Hang Tai Hiap, adalah orang-orang gagah yang setia kepada negara, maka Sri Baginda dan kami semua sudah dapat menduga bahwa berita tentang pemberontakan mereka hanya fitnah belaka. Maka pelaporan Nonasan Eng itu kami percaya sepenuhnya, dan barulah Sri Baginda Kaisar maklum alangkah jahatnya mereka yang menjatuhkan fitnah itu, yang ternyata hanya ditujukan untuk melemahkan kerajaan di samping urusan pribadi mereka sendiri yang memusuhi keluarga Chin Ling Pai. Oleh karena itu, Sri Baginda Kaisar sudah memberi kekuasaan kepada pangeran Hang Cih untuk, Eh, haha, nanti dulu, sebelum saya melanjutkan penuturan rahasia istana ini, harus kami ketahui siapa sebenarnya Li Hiap dan Te Hiap. Biarpun Jiwi sudah mengaku sebagai guru-guru Nonasan Eng, akan tetapi hal itu belum menjelaskan siapa Ji Hiap. Liang Tai Jin, nama kami tentu telah Tai Jin kenal baik. Saya bernama Chia Bun Ho dan dia ini istri saya, Yak Pin Hong. Ah sepasang metle, tua itu terbelalak dan wajah yang lembut itu berseri-seri. Kami adalah dua orang di antara mereka yang dinamakan pemberontak dan buronan itu, Tai Jin, Sambung Yap Pin Hong. Pembesar itu tertawa kemudian bangkit berdiri, memandang dengan kagum, lalu menjura. Tentu saja suami istri pendekar itu cepat membalas. Ahaha, mengapa aku begitu bodoh? Tentu saja, aku sudah banyak mendengar nama Ji Wing Hiong yang dulu pernah berjasa terhadap negara ketika menghadapi pemberontakan Sabu Tai. Juga nama besar pendekar Yap Kung Liyong dan Chia Gio Keng bukanlah nama asing bagi kami. Dan Jiwi berdua bersama mereka dituduh pemberontak. Betapa jahatnya. Duduklah, Tai Hiap dan Li Hiap dan dengarkan penuturanku. Menteri Liang lalu menceritakan keadaan di istana pada waktu itu, betapa kaisar tadinya menaruh kepercayaan kepada pangeran Cheng Hon Ho dari utara yang oleh mendiang ayahanda kaisar sekarang juga diakui sebagai puteranya dan juga kepercayaan kaisar terhadap Kim Hong Li Unyeo karena selain wanita itu menjadi suci dari pangeran Cheng Hon Ho, juga wanita itu pernah menyelamatkan kaisar tua dari penyerangan pangeran Cheng Suliat yang memerontak. Sungguh tidak kami sangka bahwa mereka itu memergunakan kekuasaan kaisar untuk menyerang Chin Ling Pai yang menjadi musuh utama dari Kim Hong Li Unyeo yang hendak membalaskan sakit hati gurunya, yaitu Hek Hiat Moli. Ah, mereka itu sudah mengatur segala galanya, dan secara diam-diam bersekutu dengan Raja Sabu Tai, bahkan dengan pekelian kaum untuk memerontak. Lalu apa yang telah dilakukan oleh istana untuk menanggulangi bahaya ini, Tai Jin tanya Chia Bun Ho. Sri Baginda sudah membaca semua laporan mendiang Nonesan Eng dan beliau sudah memberi kekuasaan penuh kepada pangeran Hang Cif untuk bertindak terhadap kaum pemerontak. Pertama-tama kaisar memerintahkan supaya tuduhan terhadap diri keluarga Chin Ling Pai dicabut. Maka mulai saat itu, keluarga Chin Ling Pai sudah bukan pemberontak atau buronan lagi dan hal ini oleh pangeran Hang Cif akan diumumkan kepada seluruh kepala daerah. Chia Bun Ho dan Yapin Hang saling pandang dengan girang sekali dan mereka segera bangkit berdiri, kemudian menjura dengan hormat. Sungguh kami merasa gembira sekali dan banyak terima kasih atas bantuan paduka, juga bantuan pangeran Hang Cif dan kemurahan Sri Baginda Kaisar. Seyogianya kalau Jiwi berterima kasih kepada San Eng, Menteri Liang menghentikan kata-katanya karena melihat wajah suami istri itu tiba-tiba nampak berduka sekali, maka disambungnya segera, marilah Jiwi kami antar untuk menemui pangeran Hang Cif agar dapat bicara lebih jelas lagi, dan mungkin sekali beliau hendak mohon bantuan Jiwi untuk menghadapi pangeran Cheng Hon Ho yang selain sangat liai, juga mempunyai banyak teman-teman yang memiliki ilmu tinggi. Apalagi karena Sri Baginda menghendaki supaya pangeran Hang Cif menggunakan jalan yang halus agar jangan sampai terjadi perang saudara yang akan menggelisahkan rakyat. Malam itu juga Chia Bun Ho dan istrinya diajak oleh Menteri Liang pergi menghadap pangeran Hang Cif di istananya. Seperti juga Menteri Liang, pangeran ini menyambut suami istri pendekar ini dengan girang sekali. Suami istri ini lalu mendengar dari pangeran yang pada saat itu merupakan orang yang amat berpengaruh di dalam istana, bahwa memang betul pangeran Hang Cif ini hendak menggunakan jalan halus untuk menanggulangi pangeran Cheng Hon Ho. Semua gerak-geriknya telah diawasi dan walaupun tidak ada teguran langsung dari Sri Baginda Kaisar, akan tetapi Cheng Hon Ho yang telah kehilangan surat penting itu tentu akan bersikap hati-hati dan agaknya dia hendak melanjutkan cita-citanya untuk menjadi jago silat nomor satu di dunia. Melalui Cheng Hon Ho ini tidak akan menghimpun kekuatan. Oleh karena itu, kami harap bantuan keluarga Chin Ling Pei untuk menentangnya di lapangan itu. Jangan sampai golongan sesat di bawah pimpinannya akan menguasai dunia persilatan, Dalam urusan ini tentu saja jiwi lebih mengerti bagaimana menanggulanginya daripada kami. Kami tidak ingin mempergunakan kekuatan pasukan kalau tidak perlu sekali, agar jangan sampai menggelisahkan rakyat. Harap paduka jangan khawatir. Setelah hamba sekeluarga dibebaskan dari tuduhan dan dapat bergerak dengan leluasa, tidak menjadi buronan pemerintah lagi, kami tentu akan dapat sering tak bangkit kemudian menentang Kim Hong Li Un Yeo dan pangeran Cheng Hon Ho, jawab Kia Bun Ho. Asal saja hal itu jangan dilakukan di Kota Raja, kata pangeran Hong Tih. Karena kalau para orang gagah menentangnya di Kota Raja, mau tak mau istana harus turun tangan dan dengan demikian berarti istana secara langsung menanganinya. Karena itu sebaiknya jiwi mengajar semua orang gagah untuk waspada dan turun tangan menentangnya kalau dia beraksi di luar Kota Raja. Sesudah saling bertukar pikiran dan menerima jamuan penghormatan yang diadakan oleh pangeran Hong Tih, malam itu juga Kia Bun Ho dan Yap Pin Hong lalu meninggalkan Kota Raja. Mereka ingin cepat-cepat pergi ke Bun Tih O untuk menyampaikan berita yang ada dua macam itu kepada Yap Kun Liong dan Kia Gio Keng. Dua macam berita duka dan berita gembira. Berita duka tentang tuasnya San Eng dan keadaan Li Seng yang tenggelam dalam kedukaan besar, dan berita gembira mengenai dibebaskannya keluarga Chin Ling Pai dari tuduhan memerontak. Sampai dua hari dua malam Li Seng duduk bersilah di depan makam San Eng itu, tidak pernah dia meninggalkan tempat itu. Kadang-kadang timbul di dalam hatinya untuk duduk terus di tempat itu sampai mati. Makin dikenang segala kebaikan San Eng, juga segala pengorbanannya, makin tertusuk rasa hatinya dan berkali-kali dia menangis seperti anak kecil di tempat yang sunyi itu. Wajahnya sudah pucat sekali dan tubuhnya kurus dan lemah, pandang matanya kosong dan sayu, pakaiannya kusut dan rambutnya awut-awutan. Keadaan pemuda ini sungguh amat menyedihkan. Dia telah putus asa, tidak melihat lagi sinar dalam kehidupannya yang dianggapnya gelap pekat tanpa harapan. Semangat serta gairah hidupnya sudah lenyap terbawa pergi oleh San Eng. Pada hari ketiga, sejak semalam Li Seng duduk bersilah dengan mati dipejamkan dan berada dalam keadaan semedi yang gelap. Dia tidak tahu betapa sejak tadi ada seorang Hwasyo tua menghampirinya, kemudian memandang kepada makam baru itu dan berdiri di depannya, kadang-kadang mengangguk-anggukan kepala, kadang-kadang menggeleng-geleng, menarik napas panjang. Sampai lama Hwasyo tua itu berdiri di sana, memandang dengan sinar matanya yang lembut, wajahnya yang sangat tenang dan mengandung seri kebahagiaan. Hwasyo itu berjubah kuning. Usianya tentu sudah 60 tahun lebih, kepalanya yang tak berambut itu terlindung topi Hwasyo, tangan kirinya memegang tasbih dan pakaiannya amat sederhana dan kasar. Akan tetapi semua itu tidak mengurangi wibawa dan sikapnya yang agung. Omi Tohut, mengapa ada orang merusak diri sendiri seperti ini? Membunuh diri secara perlahan-lahan dengan membiarkan gelombang duka menyeletnya berlarut-larut. Orang muda, apakah dengan membiarkan gelombang duka menghanyutkanmu ini kemudian kau mengharapkan yang mati akan dapat bangkit kembali? Suara itu amat halus dan karena dikeluarkan dengan penuh perasaan maka mengandung getaran kuat dan mampu menembus dinding semedi, menyentuh kesadaran liseng. Pemuda ini membuka matu dan mengangkat muka memandang Hwasyo tua itu, kemudian alisnya berkerut. Hwasyo, pergilah, tak perlu kau berkhutbah di sini katanya dengan marah. Tidak biasanya liseng bersikap seperti ini, akan tetapi dia tidak peduli apapun juga lagi. Dia sudah lupa diri, yang teringat hanyalah kedukaannya dan ini membuat dia kasar dan tidak bersahabat kepada siapapun juga. Hwasyo tua itu tersenyum akan tetapi pandangan matanya penuh rasa iba. Orang muda, Pin Cheng tidak berkhutbah, Pin Cheng justru merasa kasihan padamu, maka Pin Cheng hendak mengingatkan bahwa tindakanmu yang terbuai oleh duka ini sungguh tidak tepat. Berduka atas kematian seseorang merupakan suatu kebodohan dan tindakan menyelewoyang daripada kebenaran. Pandang mat celiseng berapi karena marahnya ketika dia menatap wajah yang ramah itu. Dengan suara berat bernada kesal dia menjawab, Bicara memang enak saja. Engkau tidak merasakan, karena itu engkau mudah saja mencela. Aku sudah kehilangan kekhayaan hidupku, kehilangan semua kebahagiaan dan harapan, maka perlu apa aku mempedulikan diri sendiri? Kalau aku harus mati, akan ku terima dengan rela. Pergilah, Hwasyo. Akan tetapi Hwasyo tua itu malah duduk bersela di hadapan Li Seng, sikapnya tetap halus dan ramah. Omi Tohut, kegelapan kini menguasai batinmu, orang muda. Engkau bilang bahwa Pinceng tidak merasakan maka mudah mencela. Wahai orang muda, siapakah di dunia ini yang tak pernah mengalami kematian seseorang yang dikasihinya? Orang muda, barangkali engkau belum pernah mendengar dongeng tentang Seng Buddha pada waktu menghadapi kematian, dan kalau engkau sudah pernah mendengarnya, biarlah dongeng ini menjadi penyadar bagaimu. Seorang wanita kematian anak tunggalnya. Siapapun tahu bahwa cinta kasih seorang ibu terhadap anak tunggalnya adalah cinta kasih yang paling murni di antara segala macam cinta kasih di dunia ini. Maka berdukalah wanita itu dan dia pun pergi menghadap Seng Buddha, lalu memohon kepada Buddha untuk menghidupkan kembali anak tunggalnya. Dengan tenang Seng Buddha lalu menyuruh wanita itu supaya meminta segenggam gandum dari sebuah keluarga yang belum pernah kematian, karena hanya itulah obat yang dapat menghidupkan anaknya yang sudah mati. Ibu itu berkelana, akan tetapi biarpun dia akan pergi mengelilingi dunia, di mana ada keluarga yang belum pernah kematian anggota keluarganya. Akhirnya dia kembali kepada Seng Buddha dan Insaf. Kematian adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan. Ada hidup tentu ada mati. Mengapa kematian harus didukakan benar? Bukankah kita semua akhirnya akan mati pula? Engkau dan Pim Cheng pun tidak akan terluput dari kematian. Mengapa kini ada yang mati lantas engkau menyiksa diri dengan kedukaan? Apakah kedukaanmu itu akan dapat menghidupkannya kembali, orang muda? Perlahan-lahan ada sisa-sisa air mati menetes dari kedua mati lisenk. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang cerita itu. Anehnya, kini keluar dari mulut Hoseo itu, dengan suaranya yang halus lembut, cerita itu memiliki pengaruh yang lain, menembus sampai ke dasar hatinya dan membuat dia melihat kenyataan itu.